Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sejak Sabtu siang mengaktifkan termoskanner untuk mengantisipasi penyebaran virus MERS. Langkah ini dilakukan menyusul kematian sejumlah orang di Korea Selatan dan diduga terjangkit virus matikan asal timur tengah tersebut. Dengan pemasangan termoskanner ini, suhu tubuh setiap penumpang terutama yang berasal dari luar negeri akan terpantau secara jelas. Jika ada yang memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, akan langsung menjalani perawatan awal dan akan diberikan catatan kesehatan. Menurut petugas bandara, seluruh perlengkapan ini kembali diintensifkan, penggunaannya menyusul penyebaran virus ini di Korea Selatan. Saat ini pihak kantor kesehatan pelabuhan KKP, bandara juga sudah berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit yang ditunjuk untuk secepatnya menangani penumpang yang diduga terinfeksi MERS. Kita memasang, yaitu memonitor setiap penumpang yang datang dari luar negeri dengan termoskanner. Penumpang-penumpang warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri, baik dari Korea Selatan, harus lewat monitor itu. Jadi dengan situ setiap penumpang dapat dilihat di situ, petugas tetap standby memonitor setiap penumpang.